ya Halo assalamualaikum selamat pagi semua semangat pagi salam pejuang RSP balik lagi bersama saya Muhammad Nasyibah Sikri saya dari Superfeser Majelengka apa kabar nih kalian semua gimana kabarnya ilmu-ilmu yang sudah saya share semoga bisa bisa bermanfaat buat kalian Nah buat video kali ini saya hanya ma ingin share sedikit aja nih buat kalian gitu dan semoga video ini juga bisa bermanfaat buat kalian ya Nah untuk video kali ini saya mau bahas lima hal yang bisa meningkatin value kalian ya Kenapa sih itu value itu penting buat diri kalian karena tentunya nilai yang ada pada diri kalian itu bisa dilihat dari seseorang atau orang lain Kenapa ya bisa dirasakan gitu ya Nah untuk yang pertama yaitu kalian harus bisa bisa mendapatkan pengalaman yang sebanyak-banyaknya apalagi di usia yang muda kalian masih banyak waktu buat mencari pengalaman tentunya bisa kalian mulai di marketing property di rumah Ningrat kalian bisa kok banyak sekalian bakalan kalian dapat di marketing property gitu ya bisa kalian masain nanti progresnya di enam bulan pertama itu kalian bisa tuh ya kalian dapat ilmunya dapat pengalamannya ya terus yang kedua yaitu yang kedua yaitu upgrade soft skill dan hard skill soft skill ini apa yang jelas soft skill yaitu misal kita di dunia marketing nih kita harus bisa menambah wawasan Oh di dunia marketing property seperti apa caranya bagaimana cara memasarkannya bagaimana misalnya sosmed harus seperti apa nah itu dan untuk hard skill nya itu kalian bisa kembangkan gimana sih cara memasarkannya dengan cara dari HP kalian harus bisa bisa update entah itu berbayar ataupun enggak ataupun seperti apa ya terus yang ketiga yaitu terus yang ketiga yaitu fokus pada fashion atau hobi kalian contoh kalian masuk ke marketing property jadi fashionnya videografi atau fotografer bisa kalian tempat tempatkan di marketing property misal kalian fashionnya di video kalian bisa nih bikin video yang semenarik mungkin untuk konsumen kalian calon prospek kalian hot prospek kalian biar lebih menarik ya atau cara foto kalian gitu itu bisa kalian rekam ya terus yang keempat yaitu kalian harus tahu nih kekuatan apa yang bisa yang ada pada diri diri kalian ataupun kelemahan yang ada di diri diri kalian contoh kalian itu detail kalian itu ambisius gitu ya itu harus kalian tekuni gitu ya detailnya misal cat untuk targetnya berapa apa yang bisa kalian yang detail kan itu kalian harus bisa tekuni ya terus yang terakhir nih yang kelima ya yang kelima itu kalian harus mempunyai circle atau pertemanan yang mendukung kenapa karena di dalam circle itu kalian bisa mendapatkan support yang pertama support yang kedua yaitu referensi jadi kalian bisa tahu nih misal di tempat pekerjaan kalian pengalamannya kurang terus belum bisa kalian dapatkan kalian bisa dapat dari luar dari circle kalian atau pergaulan pertemanan kalian nah itu saja mungkin yang bisa kalian dapatkan pada video kali ini 5 hal yang bisa meningkatkan value kalian ya dadah terima kasih Terima kasih.